Yang mau punya gunpowder banyak dalam waktu singkat, tonton video ini sampai habis ya Karena di video ini, aku akan kasih tutorial Creeper Farm yang bisa sekaligus jadi Farm Trident Let's go! Creeper merupakan mob yang menjadi ikon Minecraft karena penampilannya yang unik dan daya hancurnya yang mematikan Creeper sangat ditakuti para player Minecraft karena dia bisa mendekati player tanpa suara Dan suara yang dihasilkannya pun sangat unik sehingga bisa membuat pro player Minecraft berteriak ketakutan Creeper tercipta dari kecelakaan ketika Notch berusaha membuat babi Karena salah melakukan coding, babi tersebut malah menjadi berada dalam posisi vertikal Tetapi Notch merasa mob tersebut cukup menarik dan memiliki animasi yang creepy Dari situlah nama Creeper berasal Creeper merupakan hostile mob paling pendek dengan tinggi 1,7 blok Dibandingkan dengan skeleton yang memiliki tinggi 2 blok di Java dan 1,9 di MCPE Sedangkan zombie memiliki tinggi 1,95 blok di Java dan 1,9 blok di MCPE Jika tersambar petir, baik secara alami maupun karena serangan trident player dari channeling Creeper akan berubah menjadi charge creeper yang memiliki daya ledak yang lebih mematikan dibanding creeper biasa Ketika charge creeper meledak di dekat mob lainnya, maka mob tersebut akan menjatuhkan kepala mereka Ketika kita menggunakan kepala creeper, maka jarak deteksi creeper akan berkurang sebesar 50% Artinya kita akan lebih sulit didekati creeper ketika kita menggunakan creeper head Ketika terbunuh, creeper akan menjatuhkan gunpowder yang sangat berguna untuk membuat roket, TNT, dan juga campuran membuat splash potion Kalau kita butuh gunpowder yang banyak, gimana caranya bang? Ya bikin gunpowder creeper farm lah, sini aku kasih tau caranya Sebelumnya, like videonya dulu ya, terima kasih Pertama, kita perlu pilih biome yang tepat untuk membangun creeper farm Paling ideal sih di atas laut ya, seperti biasa, seperti farm mob lainnya Yang penting, jangan bangun creeper farm ini di biome sungai, suam, ataupun biome bersalju Karena creeper nggak bisa spawn di biome-biome tersebut Di tutorial ini, aku akan bikin farmnya di atas laut aja ya, kayak biasa Dan seperti biasa, kita naik 120 blok dari permukaan laut Kita bikin platform tempat kita FK dulu Ukurannya bebas, terserah kalian Kemudian kita bikin base corong kematiannya ya Di satu sisi, kita kasih chest untuk ngumpulin item yang kita dapat Jangan lupa arahkan 4 hopper ke chest tersebut Selanjutnya, kita bikin trident killernya ya Caranya gampang guys, kalian tinggal berdiri di tengah dan taruh piston di posisi kayak gini Selanjutnya, taruh observer menghadap ke piston Dan terakhir, kita taruh blok di pojok-pojokan sini nih Untuk nyalain trident killer ini, kita bisa kasih lever di belakang pistonnya Dan nyalain lever tersebut Selanjutnya, kita bikin corong kematiannya setinggi 18 blok Kemudian kita bikin platform kayak gini buat mengalirkan creeper ke corong kematiannya Sepanjang 9 blok ya guys Sekelilingnya, kita kasih tembok setinggi 2 blok Dan kita bikin platform kayak gini di kedua sisi tadi Panjang masing-masing platform ini ada 8 blok ya Kemudian sekelilingnya, kita kasih blok karena di platform ini nanti mau kita banjirin pakai air yang mengalir Selanjutnya, di sisi-sisi ini kita kasih air semuanya ya guys Kalau kalian bener ngitung platformnya tadi, airnya itu bakalan berhenti pas di ujung sini nih Jangan lupa lorong yang di bawah juga dikasih air ya Pokoknya kalau kalian bener bikinnya, airnya tadi bakal berhenti pas di ujung corong kematian ini nih Lanjut tinggin tembok di sekelilingnya Di sini aku pakai tinted glass ya Tapi kalian bisa pakai blok apa aja, nggak harus tinted glass Langkah selanjutnya adalah skip 2 blok dari pojok kayak gini Kemudian naik 3 blok Di blok ketiga ini, kita jadiin platform 6x6 ya Kita bikin 4 platform dengan jarak masing-masing platform tadi 2 blok kayak gini nih guys Selanjutnya, kita bikin pilar kayak gini Ketinggiannya 2 blok ya guys Tujuannya adalah untuk mencegah spider biar nggak spawn Kali ini bener-bener nih guys, nggak bakalan spawn si spidernya Selanjutnya, kita bikin atap alias platform selanjutnya kayak gini nih guys Kemudian untuk memastikan hanya creeper yang spawn, kita taruh trapdoor di langit-langit sini nih Dengan adanya trapdoor ini, zombie dan skeleton nggak bakalan spawn karena trapdoor ini menghalangi hitboxnya zombie dan skeleton Sedangkan creeper tetap bisa spawn karena hitbox itu lebih pendek daripada hitbox skeleton dan zombie Selanjutnya, sekeliling platform ini kita kasih trapdoor juga ya guys Tujuannya adalah biar menipu creeper itu Sehingga creeper itu mengira bahwa mereka bisa berjalan melintasi trapdoor itu Padahal mereka akan terjatuh ke kolam di bawah ini Setelah itu, kita naikin lagi tembok sekeliling farm ini Setelahnya, pasang trapdoor di sisi dalam tembok ini Tepat di seberang trapdoor yang ada di platform Tujuannya sama seperti tadi Untuk menipu creeper, untuk mau melangkah dan jatuh ke kolam penampungan Ulangi langkah yang sama sampai kalian jadi bikin 6 platform aja guys Atau kalau kalian kekurangan bahan bisa dicicil dulu 1 atau 2 layer aja Maksimal sih 6 layer ya guys Kalau aku bilang karena range spawn di bedrock itu cuma 44 block dari posisi AFK si player Maksimal sih 6 layer aja ya guys Karena range spawn di bedrock itu cuma 44 block dari posisi AFK player di bawah nanti Di trident killernya itu Dan ini udah jadi nih guys Farmnya simple banget kan ya Nggak perlu pake gimmick-gimmick redstone segala macem Sekarang aku tunjukin cara pake farmnya nih guys Untuk memaksimalkan creeper farm ini hingga 10 stack per jam Kita bisa bikin sampai 6 layer guys Kenapa 6 layer bang? Kalau kita pake mod armor stand dari Foxy No Tales ini Kita bisa lihat bola hijau ini adalah tempat dimana mob nggak bisa spawn Dan di bola merah ini adalah tempat dimana mob bisa spawn Ini untuk simulation distance 4 ya guys Kalau lebih dari 4 tentunya bola merahnya akan lebih besar Kalau bola hijau tetap sih 24 block Di sini kita bisa lihat dengan 6 layer itu udah maksimal mentok bola merahnya ya guys Artinya lebih dari 6 layer itu nggak akan ada mob yang bisa spawn Makanya kita bisa maksimal bikin 6 layer aja ya Untuk yang pake render distance 4 Idealnya sih untuk mencapai rate 10 stack per jam Kalian harus pake pedang dengan enchantment looting 3 Tapi untuk dapet looting 3 itu kan susah ya guys Kalian harus punya 1 set trading hall yang proper ya guys Buat kalian yang mau tau caranya bikin trading hall yang oke Aku punya videonya ya guys di video yang sebelumnya Atau kalian bisa klik link di deskripsi dan juga link di pojok atas sana Sementara kalian belum punya looting 3 Kalian bisa bunuh-bunuhin creepernya ini secara manual dulu ya guys Kenapa nggak pake trading killer aja bang? Soalnya cari trading itu gampang-gampang sulit ya guys Kalau di MCP apalagi di Java Tapi karena farm ini kita bikin di atas laut Dan kita juga punya kolam di atas tadi Sesekali drone itu akan muncul di farm kita ini nih guys Bahkan drone yang mau bawa trident juga bisa muncul Kalau kalian beruntung Entah itu beneran beruntung Atau karena kalian pake pedang looting 3 Kalian bakal dapetin trident itu guys Kalau kalian udah punya trident Kalian bisa upgrade sistem killing chambernya Pake trident killer nih guys Cara bikin trident killer tuh gampang ya guys Kayak gini nih Pertama kalian blok dulu corong di atas ini Biar nggak ada mob yang jatuh ketika kalian lagi bikin trident killernya Selanjutnya kalian berdiri di salah satu sudut Kemudian taruh piston di sisi kanan ya guys Madep sini taruh piston Madep sini taruh piston Dan wadep sini taruh piston Selanjutnya kita taruh observer Dengan muka observer melihat ke si piston ya guys Kita taruh 4 observer kayak gini nih guys Pastikan muka si observer itu menghadap ke piston ya guys Dan bentol merahnya terlihat kayak gini ke belakangnya Selanjutnya kita taruh blok di belakang observer itu tadi Nah setelah sudah selesai Untuk nyalain killing chamber ini Kita taruh lever di salah satu piston tersebut Kemudian kita pencet levernya sekali Maka dia akan nyala satu kali putaran Ini berarti posisi off ya guys Dan untuk ngeaktifin trident killernya Tinggal kita pencet lagi nih levernya Dan piston itu bakal bergerak-gerak kayak gini Terus-merus sampai kita pencet lagi nanti levernya Selanjutnya tinggal kita lempar di tridentnya ke dalam sini Boleh diarahkan ke lantai Atau ke salah satu pistonnya ya guys Trident killernya udah jadi nih guys Tinggal kita buka lagi blok penahan di corong atas tadi Cara paling aman untuk membuka corong ini lagi Adalah dengan kalian turjun dulu ke dalam air Biar creepernya itu pada dispawn Kemudian cepat-cepat naik ke atas Lancurin bloknya Dan langsung tutup lagi Pastikan blok yang kalian pake itu udah di hotbar ya Biar cepat geraknya Biar kalian bisa gerak cepat Dan kita tinggal efk aja Sambil pegang pedang looting 3 Atau cuma pegang buku looting 3 Juga bisa sih kalau di MCP Oke segitu dulu ya tutorial kali ini Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Selanjutnya kita bikin tutorial apa lagi ya guys Komen di bawah ya guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax